Di Yogyakarta, ada satu makanan legendaris yang sudah bertahan bertahun-tahun. Bronkos Warung Ijo Bupatmo. Dinamakan warung ijo memang dikarenakan dekorasi warungnya yang memiliki cat dominan warna hijau. Suasana warung cukup luas, namun terlihat sederhana. Tempok warung didekorasi dengan cat bertuliskan 45. Namun jangan salah, angkatan sebut merupakan simbol dari nama Bupatmo yang merupakan pemilik warung. 45 dalam bahasa Jawa disebut Papatlimo atau dapat disingkat Patmo. Bronkos Warung Ijo Bupatmo ini sendiri pertama kali berjualan pada tahun 1950. Bronkos merupakan makanan khas daerah Tempel Sleman yang berbahan dasar daging dan memiliki kuah hitam. Bronkos Bupatmo ini masih dimasak secara tradisional, mulai dari menumbuk bumbu hingga proses memasak yang menggunakan kayu bakar. Bumbu bronkos adalah kluak, cabai rawit, cabai merah, daun salam, bawang merah, bawang putih, dan masih banyak rempah lainnya. Bumbu ditumbuk sampai halus kemudian dicampur dengan santan yang sedang direbus. Sedangkan untuk daging, daging sapi direbus terlebih dahulu lalu dipotong dadu. Setelah itu barulah dicampur dengan kuah. Proses masak ini dilakukan selama berjam-jam untuk menghasilkan daging yang empuk. Di tengah proses masak, cabai rawit utuh dimasukkan untuk menambah sensasi pedas. Jika Anda sedang berada di Yogyakarta, tentu jangan lewatkan kuliner yang satu ini. Terutama kalau melewati jalan yang menuju ataupun dari arah Magelang. Letaknya di pinggir Kalikresak, Pasar Tempel Sleman. Iya, warung ini memang tak hanya menjual menu bronkos. Warung menyajikan aneka lauk pauk lainnya yang bisa disajikan bersama bronkos. Kita bisa memilih menu bronkos saja atau komplit dengan aneka tambahan lauk. Oh iya, Bu. Makasih. Menyantap bronkos enaknya pada jam makan siang. Porsinya cukup besar sehingga pas di perut. Untuk menambah nikmatnya bronkos, tersedia aneka menu pendamping seperti kerupuk dan gorengan yang disediakan di meja. Nah, sekilas memang bronkos ini mirip sama rawon, tapi keluaknya lebih tidak dominan daripada rawon. Lebih ada rasa pedas dan juga manis. Pedasnya itu dari cabai yang langsung dicampur oleh kuahnya. Tapi yang lebih enak lagi adalah dagingnya ini yang empuk banget karena dimasaknya itu berjam-jam. Warung yang sekarang merupakan pindahan dari warung sebelumnya yang terletak di bawah jembatan kerasat. Namun, karena kondisi yang lebih kecil dan area parkir tidak memadai, sejak 2012 bronkos warung Ijo Bupatmo ini pindah ke lokasi yang sekarang ditempati. Warung yang lama itu parkirnya itu lho, parkirnya susah. Kalau dari arah Magelang atau Semarang itu kan transportasinya lebih susah. Kalau pindah ke pasar utara, pasar tempel itu transportasinya terus gampang. Di samping itu warung yang lebih itu parkirnya sekarang susah. Warung sederhana ini sangat ramai dikunjungi saat jam makan siang. Meski telah berpindah ke tempat yang lebih besar, warung ini terkadang tak mampu menampung banyaknya pelanggan. Orang yang datang ke warung ini rata-rata mengincar menu bronkosnya yang legendaris. Namun, tak jarang pula pelanggan yang menambahkan menu lauk lainnya. Pengunjungnya bermacam-macam, mulai dari orang Jogja sendiri hingga wisatawan yang ingin mencicipi kelegendarisan makanan khas tempel ini. Penggemarnya tak mengenal umur, tua, muda mengemarinya. Mencicipi bronkos Bupatmo ini pun layaknya nostalgia karena rasanya sejak pertama kali berjualan tak pernah berubah. Kebetulan ini pertama kali saya juga makan bronkos sebelumnya belum pernah. Kalau saya sih ngerasanya agak mirip dengan rawon ya, cuman agak encer gitu. Rasanya enak sih. Dagingnya cukup, nasinya cukup, terus kita bisa nambah telur, bisa nambah recek, kemudian banyak berbagai jenis gorengan gitu. Kalau dimakan barang-barang, menurut saya enak. Yang jelas sih, porsinya cukup untuk makan siang. Karena rasanya sih, ada nostalgia yang bronkos itu gak bakal ketemu di Jakarta memiliki rasa seperti ini. Mungkin cara masaknya. Karena di Jogja itu cara masak masih banyakkan pakai kayu ya. Jadi rasanya masih, ya nostalgianya keluar lagi kalau makan bronkosnya di sini. Warung Ijo ini mulai buka sejak pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Dan selain di Pasar Tempel, warung ini juga sudah memiliki cabang yang terletak di pinggir Jalan Jogja Magelang. Jika dari arah Jogja, warungnya terletak di kiri jalan sebelum Pasar Tempel. Untuk mencicipinya, Anda tak perlu membayar mahal. Cukup dengan Rp23.000 hingga Rp33.000, Anda bisa mencicipi kuliner legendaris khas Tempel ini. Nurni Sarafina, April Hasibuan, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!